Halo semuanya, apa kabar? Semoga diberikan kesehatan dan selalu dikelilingi dengan kebaikan Masih bersama saya, Abay Sabutra di konten movie storyline Kali ini saya akan menceritakan sebuah film kisah nyata dari Inggris yang judulnya Victoria and Abdul Film ini sendiri dirilis di tahun 2017 Saya tahu, udah banyak yang buat alur cerita film ini di channel lain Tapi izinkan saya menceritakan sebuah cerita persahabatan beda kasta antara seorang pemimpin negara dan pelayannya Kisah persahabatan ini menjadi kontroversi di istana Inggris dan ditutupi selama lebih dari 100 tahun Dan kebenarannya baru ditemukan lewat catatan pribadi berumur 1 abad Semoga alur cerita film kali ini bisa diambil hikmahnya Dan cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya Kita mulai dari sebuah daerah di India bernama Agra Saat itu India lagi dijajah oleh Inggris selama puluhan tahun Inggris menjadikan India sebagai salah satu pusat teritorial Inggris Cerita ini sendiri bersetting di tahun 1887 Adalah seorang pria bernama Abdul Karim Dia adalah pria yang berprofesi sebagai tukang catat untuk para tahanan di sebuah penjara India Ketika itu Abdul dipanggil oleh kepala penjara keruangannya Di sana Abdul diberitahu bahwa gubernur Inggris yang ada di India Mencari seseorang yang tinggi yang bisa diajak untuk menyerahkan sebuah medali penghargaan kepada Queen Victoria Abdul pikir Queen Victoria akan ke India Ternyata Abdul diajak untuk ke Inggris secara langsung Untuk menyerahkan medali itu pada Queen Victoria secara resmi Tentu aja kesempatan itu diambil oleh Abdul Karena baginya ini adalah sebuah kehormatan Singkatnya Abdul pun diberangkatkan Dia dipertemukan dengan Mayor Beach Seorang yang menjadi pengarah untuk Abdul Untuk tugas menyerahkan medali itu Ternyata Abdul gak sendirian Dia akan ditemani oleh seorang pria lain bernama Muhammad Mereka berdua pun berangkat menggunakan kapal ke Inggris Dan perjalanan itu akan memakan waktu sekitar 2 bulan di laut Di kapal, Abdul dan Muhammad di briefing dan dijelaskan tentang segala peraturan dan lain-lain Peraturan paling penting yang diberikan oleh Mayor Beach adalah Gak boleh ada kontak apapun dengan ratu termasuk kontak mata Sementara itu cerita lain datang dari Buckingham Palace Istananya Queen Victoria Disini kita diliatin kehidupan seorang ratu yang dari pagi sejak bangun tidur Queen Victoria akan dibangunkan dari tidurnya Kemudian belasan pelayan akan datang mengurusnya Mengenakan pakaian mewah Dan dibacakan jadwal kegiatannya pada hari itu Yang bisa dibilang full dari pagi hingga malam Singkat cerita setelah 2 tahun berlayar Abdul dan Muhammad pun tiba di Inggris Belum sempat naruh barang-barang bawaan yang mereka bawa Mereka langsung menuju istana untuk diberikan geladi bersih Abdul dan Muhammad diajari cara membawa nampan Cara masuk ke dalam Bahkan cara kembali ke tempat semula Abdul diberi tugas untuk memberikan medali itu pada Queen Victoria Setelah selesai Dia harus berjalan mundur tanpa kontak apapun dengan sang ratu Abdul dan Muhammad pun lalu menunggu di tempat mereka Sambil berdiri hingga giliran mereka tiba Rombongan para tamu pun datang Tamu-tamu penting dari berbagai negara hadir untuk menghadiri hari peringatan Queen Victoria Setelah semuanya masuk Queen Victoria pun dihadirkan untuk mengikuti jamuan makan Setelah berbagai makanan dihidangkan Tiba lah saatnya penyerahan medali Sebuah penghargaan yang diberikan oleh Kaisar India kepada Queen Victoria Untuk menghormati jasanya Abdul dan Muhammad pun mengantarkan itu kepada Queen Victoria Seperti yang dilakukan pada gladi bersih Ketika berjalan mundur Abdul malah melakukan kontak mata dengan Queen Victoria Hingga Abdul pun dimarahi oleh Mayor Big Suatu pagi ketika sarapan Sir Henry seperti biasa akan membacakan jadwal agenda pertemuan Setelahnya Sir Henry menanyakan pendapat Queen Victoria Mengenai medali yang diantarkan dua pelayan India kemarin Bukannya mengomentari medalinya Queen Victoria malah mengomentari bahwa Salah satu dari mereka yang bertubuh tinggi Wajahnya sangat tampan Siapa lagi kalau bukan Abdul Mayor Big pun segera mengejar Abdul dan Muhammad Yang pada waktu itu udah bersiap-siap pulang ke India Ternyata Queen Victoria ingin mereka berdua Melayani lagi di acara pesta kebun Menyambut para pemimpin negara Mayor Big menyuruh mereka untuk membawa royal pudding Seperti yang Queen Victoria suruh Waktu itu sebuah jelly adalah makanannya para bangsawan Ketika Queen Victoria duduk bersama Perdana Menteri Inggris dan Raja Swedia Abdul pun mengantarkan jelly itu ke mejanya Queen Victoria Setelah selesai dengan tugasnya Tiba-tiba aja Abdul malah berjongkok Dan mencium kaki Queen Victoria Seperti yang dilakukan oleh orang India pada umumnya Biasa bagi Abdul Tapi gak buat orang-orang yang ada di sana Abdul pun dimarahi oleh Mayor Big Karena menurutnya perbuatan Abdul tadi akan membuat dirinya dihukum Karena Abdul adalah tanggung jawabnya Tapi siapa sangka setelahnya Sir Henry datang dan mengabari kalau Queen Victoria Mau Abdul dan Muhammad menjadi pelayannya Di sisa hari peringatan Jadi di hari lain Abdul dan Muhammad menjalankan tugas baru mereka Abdul disuruh berdiri di samping meja Queen Victoria Sedangkan Sir Henry Yang biasanya menemani Queen Victoria Malahan disuruh keluar Sehingga di dalam sana menyisakan Abdul sendirian Bersama Sang Ratu Awalnya Abdul gerogi Tapi dia mencoba membantu Queen Victoria Memberikan cap pada surat-surat yang Queen Victoria tulis Untuk mencairkan suasana Abdul pun menceritakan kesehariannya di India Bahwa dia juga sering menulis setiap hari Queen Victoria malah salah paham Dia pikir Abdul adalah seorang penulis buku Queen Victoria heran Kalau bukan seorang pelayan Ngapain Abdul disitu Abdul mengatakan bahwa sebuah kehormatan baginya Bisa melayani yang mulia ratu Jawaban yang membuat Queen Victoria merasa tersanjung Abdul juga menceritakan bahwa dirinya lah Yang memilihkan karpet untuk ratu Abdul bicara banyak soal karpet Bahkan berbicara tentang seni karpet yang berasal dari Persia Pembicaraan tentang karpet aja Membuat Queen Victoria terkesan Karena Abdul membawakan sesuatu yang baru untuknya Di luar orang-orang pada menguping Dan penasaran apa yang terjadi di dalam Abdul sangat senang dengan kesempatan ini Namun Muhammad malah sedih Karena seharusnya mereka udah pulang ke India Kalau Abdul gak cium kaki Queen Victoria kemarin Muhammad gak tahan karena udara di Inggris Lebih dingin daripada di India Di lain hari ketika melayani Queen Victoria di tamannya Abdul ditanyai tentang daerah tempat asalnya Abdul menceritakan kalau dia berasal dari Agra Dimana ada Taj Mahal Bangunan terindah dari seluruh dunia Abdul pun menceritakan sejarah Taj Mahal Yang dibangun oleh Shah Jahan untuk mendiang istrinya Cara bercerita Abdul yang menarik Lagi-lagi membuat Queen Victoria terkesan Bahkan membuat Queen Victoria bertanya-tanya lebih jauh Tentang Taj Mahal Dari Taj Mahal Abdul bercerita tentang rempah-rempah India Dan juga buah mangga Ternyata Queen Victoria gak pernah makan buah mangga sebelumnya Kedekatan Queen Victoria dan Abdul yang tiba-tiba tentu membuat Gusar Sir Henry, Lady Churchill, dan dokter kerajaan yang bernama James Reed Karena gak sepantasnya seorang ratu dan seorang pelayan India berlaku seperti itu Apalagi India adalah tanah jajahan yang penduduknya dianggap gak beradab dan gak berpendidikan Kurang lebih samalah seperti Belanda yang menganggap Indonesia adalah bangsa yang barbar Karena cerita buah mangga tadi, Queen Victoria pun menyuruh Sir Henry untuk mendatangkan buah mangga ke Inggris Karena Queen Victoria pengen ngerasain buah mangga Abdul dan Muhammad masih menjadi pelayan pribadi Queen Victoria Termasuk ketika Queen Victoria pergi ke Skotlandia Dibandingkan dengan berada di istana, Queen Victoria senang jika melakukan kunjungan seperti itu Karena dirinya gak merasa terpenjara oleh sistem politik negara Suatu hari di istana, Sir Henry lagi-lagi disuruh keluar padahal ada dokumen parlemen yang harus dikerjakan Sir Henry ragu jika Abdul yang pelayan membantu sang ratu dengan dokumen penting ini Tapi perintah sang ratu Inggris gak bisa ditolak Terserah dia mau minta bantu sama siapa dan bekerja sama siapa Ketika tinggal berdua, Queen Victoria meminta Abdul untuk mengajarkannya bahasa Hindi Dia ingin Abdul memberikannya kursus secara privat Abdul mengatakan bahwa di India ada ratusan bahasa Jadi dia gak bisa ngajarin bahasa Hindi Karena Queen Victoria adalah permaisuri bagi kekaisaran India Maka Abdul akan mengajarkannya bahasa Urdu Karena itu adalah bahasa yang mulia dan cocok dipelajari oleh orang sekelas ratu Urdu adalah bahasa India versi muslim Sir Henry dan orang-orang yang menguping di luar pun gak percaya Queen Victoria meminta diajari bahasa Urdu Ketika selesai, di luar udah ada Bertie, anaknya Queen Victoria Bertie mengatakan bahwa ibunya itu gak seharusnya belajar bahasa Urdu Apalagi di depan para pelayannya Karena merasa gak ada privasi Queen Victoria pun membawa Abdul ke sebuah tempat bernama Glassal Shield Itu adalah sebuah rumah di atas sebuah lahan Queen Victoria sangat senang berada di sana karena bisa menjauh dari semuanya Baginya orang-orang yang ada di istana cuma kumpulan aristokrat yang mencari muka untuk mendapatkan posisinya Dan sepanjang hidupnya, Queen Victoria udah menghadapi mereka semua Di sana, Queen Victoria menceritakan tentang John Brown, pelayan pribadi favoritnya yang udah meninggal Queen Victoria udah lama kesepian dan bosan dengan semua hal yang ada di istana Abdul mengatakan mungkin itu semua demi tujuan yang lebih besar Abdul pun mengambil referensi dari Al-Quran dan menyampaikan beberapa ayat tentang kebaikan Ternyata Queen Victoria baru tahu kalau Abdul adalah seorang muslim Queen Victoria lebih kaget ketika tahu kalau Abdul adalah seorang halfis yang bisa menghafal 114 surah dengan 6.236 ayat Bagi Queen Victoria, itu adalah sangat panjang Walaupun baru tahu kalau Abdul ternyata bukan orang Hindu, melainkan orang muslim Tapi itu gak masalah bagi Queen Victoria Dia gak merasa terancam dengan fakta itu Malahan, Queen Victoria menyuruh Abdul untuk menjadikannya ustadz atau guru untuk dirinya Mulai saat itu, Abdul bukan lagi pelayan Mulai saat itu, Abdul akan jadi guru untuk sang ratu yang akan mengajarinya bahasa Urdu, Al-Quran, atau apapun yang Abdul punya Bagi Bertie dan Sir Henry, Queen Victoria udah kehilangan akalnya Mereka mengkhawatirkan pendapat uskup agung gereja dengan kabar kalau Abdul, seorang muslim, menjadi guru buat Queen Victoria Rasa ketertarikan sang ratu yang luar biasa pada budaya Asia, khususnya India Terlebih lagi budaya Islam yang luhur yang dibawa oleh Abdul, membuat kalangan istana resah Queen Victoria gak peduli, baginya Abdul adalah cendikiawan muslim dan hafiz Quran Dia juga menyampaikan pada Bertie, kalau Abdul bukanlah pelayan lagi dan Muhammad akan menjadi staffnya Abdul Tentu aja, walaupun Bertie gak suka dengan keputusan itu, dia tetap harus menerimanya Suatu hari, Abdul dan Muhammad diajak ke Italia bersama rombongan ratu Muhammad gak habis pikir, dia malah terjebak lebih lama lagi karena ulah Abdul Muhammad mengingatkan akan bahaya orang-orang di istana Yang mungkin iri dengan dipromosikannya Abdul sebagai orang dekat Queen Victoria Ketika di kereta, Queen Victoria memberikan Abdul sebuah liontin dengan foto Queen Victoria disana Sebuah hadiah karena Abdul udah mau jadi guru baginya Setibanya di Florence, Italia, Queen Victoria menghadiri sebuah pertunjukan opera pribadi untuk rombongan ratu Queen Victoria sangat senang, berbeda dengan para rombongannya Ketika itu Abdul menyuruh Queen Victoria bernyanyi disana Awalnya dia menolak, tapi akhirnya Queen Victoria bernyanyi juga Suaranya sungguh-sungbang dan terlalu melengking Pujian-pujian palsu pun dilayangkan untuk Queen Victoria Tapi karena kejadian tadi, mood Queen Victoria jadi lebih bahagia dan terhibur Bahkan dia sempat berdansa dengan Abdul di luar Abdul mengatakan bahwa saat ini Queen Victoria adalah seseorang yang berharga untuknya Bahkan lebih dari istrinya karena Queen Victoria adalah seorang ratu Mendengarkan Abdul udah punya istri, Queen Victoria pun kaget Dia lalu menyuruh Abdul kembali ke India secepatnya untuk menjemput istrinya dan membawanya ke Inggris Singkat cerita, berbulan-bulan waktu berlalu Abdul pun kembali lagi ke Inggris Queen Victoria pun sampai terlihat bersemangat dan antusias untuk menyambut Abdul dan keluarganya Melebihi menyambut tamu negara lain Disana semuanya heran melihat Abdul yang membawah istri dan ibu mertuanya yang mengenakan burka Namun bagi Queen Victoria gak ada yang aneh dengan itu Malah menurutnya itu lebih terhormat Suatu hari Queen Victoria mengunjungi kediaman Abdul dan keluarganya untuk minum teh Abdul kaget karena Queen Victoria membawa semua keluarganya mulai dari anaknya sampai ke cucunya Queen Victoria bahagia atas kembalinya Abdul Tapi kehadiran Abdul jelas banget gak disukai oleh keluarga sang ratu Bagi mereka, Queen Victoria udah mulai terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat yang Abdul berikan Termasuk Perdana Menteri Salisbury yang gerah ketika menghadiri peresmian Darbar Room Sebuah ruangan yang Queen Victoria buat untuk memamerkan barang-barang pemberian ke Kaisaran India Queen Victoria menganggap itu hal yang wajar karena dia adalah seorang permaisuri India Apalagi India saat itu dibawah kekuasaan Inggris Semuanya memberikan pujian di depan sang ratu tapi menjelekan di belakangnya Bahkan Berti anaknya sendiri merasa bahwa ibunya itu udah gila Untuk merayakan selesainya Darbar Room Sir Henry memberikan manga yang pernah diminta oleh Queen Victoria Tapi sayang mangganya udah busuk dan Sir Henry jadi malu karenanya Setelah melihat-lihat Darbar Room Mereka pun kemudian mengadakan pertunjukan teater mini Yang diikuti oleh beberapa pengurus istana termasuk Lady Churchill Muhammad lagi-lagi mengingatkan Abdul bahwa apa yang Abdul lakukan ini Akan membuat para pengurus istana gak suka karena menilai ini udah keterlaluan bagi mereka Tapi Abdul kembali meyakinkan bahwa ini gak akan jadi masalah Pertunjukan pun dimulai Sebuah aksi dimana Abdul menjadi Raja Persia Semua itu cuma untuk menyenangkan ratu Tapi tetap aja itu gak menyenangkan semua orang Bahkan Perdana Menteri merasa bahwa kerajaan mesti diselamatkan Dan meminta Sir Henry untuk menyelesaikan masalah ini Ketika di ruang santai, Sir Henry belak-belakan bilang ke ratu Kalau Perdana Menteri gak suka dengan apa yang terjadi pada malam itu Sir Henry mengatakan kalau masalahnya mungkin ada pada Abdul Perdana Menteri khawatir karena Abdul saat ini seperti mendapatkan peran penting dalam kepengurusan kerajaan Sedangkan Abdul adalah seorang muslim Takutnya akan menimbulkan sensitivitas di India Queen Victoria mengatakan bahwa Inggris berhutang banyak pada muslim di India Karena udah menolong pemberontakan yang dilakukan oleh orang Hindu Sir Henry dan James pun menjelaskan bahwa pemberontakan itu dipimpin oleh orang muslim Bahkan ada fatwa yang menentang Queen Victoria secara langsung Tentara muslim juga udah membunuh ribuan prajurit Inggris Mendengarkan hal itu, Queen Victoria jadi malu sendiri Jadi dia pun menyampaikan kekecewaannya pada Abdul Gimana mungkin atas apa yang udah Queen Victoria lakukan Ada beberapa hal yang Abdul sembunyikan Menurutnya, Abdul udah mempermalukannya di hadapan seluruh pengurus kerajaan Abdul mengatakan bahwa gak semua orang muslim menentang pemberontakan Inggris Walau mereka lah yang memimpin pemberontakan itu Queen Victoria pun berterima kasih atas pelayanan Abdul selama ini Dan menyuruhnya untuk kembali ke India Hati Queen Victoria sangat luka pada malam itu Tapi sebelum tidur, Queen Victoria pun berpikir ulang Jadi dia memutuskan untuk pergi ke rumah Abdul dan berbicara padanya Queen Victoria mengatakan bahwa dia udah kecewa Karena sebagai gurunya harusnya Abdul gak menyembunyikan apapun Mengingat kesetiaan yang udah Abdul berikan selama ini Queen Victoria merasa bahwa mungkin Abdul sedang melindunginya Jadi sebagai pemimpin kerajaan Walau masih merasa kecewa Queen Victoria menyuruh Abdul untuk tetap di sana Tentu aja Abdul berterima kasih karenanya Kesokan paginya, Queen Victoria menyuruh James Memeriksa kesuburan Abdul dan istrinya Queen Victoria ingin ada seorang bayi muslim yang lahir di istana Sir Henry kaget Karena bukankah Abdul dan keluarganya akan meninggalkan istana hari ini Ternyata mereka gak tau kalau Queen Victoria berubah pikiran Kabar ini pun sampai ke Bertie Dia pun marah dan menyuruh Sir Henry dan juga James Mencari keburukan dari Abdul Bertie ingin masalah Abdul berakhir dengan cepat Suatu ketika, James menjalankan tugasnya pergi ke rumah Abdul Dia memeriksa istrinya Abdul dan juga Abdul sendiri James mendapatkan hasil kalau Abdul punya penyakit kelamin Sementara itu Bertie dan Sir Henry pergi ke kamar pelayan untuk mendatangi Muhammad Sir Henry tahu bahwa Muhammad menderita dan sakit berkepanjangan Karena gagal beradaptasi dengan cuaca di Inggris Jadi dia menawarkan perjalanan pulang Supaya Muhammad bisa kembali ke India daripada menjadi pelayanannya Abdul Sebagai gantinya, Sir Henry ingin Muhammad memberitahu cacatnya Abdul Tapi baik Sir Henry dan Bertie kaget Ketika Muhammad mengatakan bahwa mereka harus terima kenyataan Bahwa kerajaan mereka lagi kacau Dan mereka harus mengakui kalau diri mereka panik Karena seorang pelayan muslim Walaupun Bertie mengatakan bahwa mereka adalah bangsa terkuat di dunia Di lain waktu Bertie, Sir Henry dan James mendatangi Queen Victoria yang lagi belajar barang Abdul Ketika Abdul keluar, mereka pun menyampaikan penemuan yang mereka dapatkan Sir Henry mengatakan bahwa Abdul adalah seorang penipu karena Abdul gak pernah sekolah di India Dia cuma jadi tukang catat di penjara Sir Henry juga menyerahkan beberapa dokumen sebagai bukti Melihat hal itu, Queen Victoria pun marah Dan menilai mereka gak beradab dan rasialis yang tega Memata-matai orang lain untuk mendeskreditkannya Queen Victoria tentu tahu yang dilakukan di India tentunya berbeda dari yang orang Inggris lakukan Yang dia tahu selama ini adalah Abdul orang yang bijak, berwawasan, dan terhormat Abdul pun disuruh masuk kembali Queen Victoria akhirnya membuat keputusan Supaya Abdul dihormati sebagai pengurus kerajaan Mungkin Abdul harus mendapatkan pengakuan secara resmi Jadi rencananya, Abdul akan diangkat menjadi seorang knight atau kesatria Mendengarkan hal itu, James pun gak tahan lagi dan marah Dia mengatakan bahwa Abdul punya penyakit kelamin Queen Victoria dengan santai menjawab dan menyuruh James mengobati Abdul karena dia seorang dokter Setelah pertemuan itu, James pun mencekik Abdul karena kesal Semua pengurus kerajaan akhirnya mengadakan meeting Mereka gak setuju kalau Abdul diangkat menjadi kesatria Mereka mengancam akan mengundurkan diri dari kepengurusan istana Karena itulah, seorang utusan pun dikirim untuk berbicara langsung pada Queen Victoria Dengan badan gemetaran, dia pun menyampaikan Atas nama semua pengurus istana Queen Victoria diminta untuk mempertimbangkan kembali rencana pemberian gelar pada Abdul Dia pun menyampaikan bahwa jika Queen Victoria menolak Maka seluruh pengurus akan mengundurkan diri Queen Victoria menganggap pernyataan itu adalah sebuah bentuk pengkhianatan Sebuah konspirasi untuk menggulingkan Queen Victoria pun dibuat Bertie menyuruh ibunya untuk menghentikan segala urusan dan rencana terkait Abdul Bagi mereka itu adalah bentuk penghinaan jika mengangkat Abdul menjadi kesatria Jika Queen Victoria gak mau dengar, Bertie akan membuat laporan bahwa ibunya mengalami gangguan mental Dan harus diberhentikan dari tugas kenegaraan Sebuah dokumen palsu pun udah ditanda tangani oleh James sebagai dokter istana Melihat dokumen itu, Queen Victoria langsung membalikan keadaan bahwa mereka gak akan bisa melakukan trik murahan seperti itu Queen Victoria menumpahkan seluruh isi kepalanya tentang pemerintahan yang udah dia jalani selama 62 tahun Dan itu akan membuktikan kalau dia gak gila Queen Victoria kemudian memanggil semua pengurus istana di Darbar Room Queen Victoria langsung menyuruh mereka maju ke depan jika ingin berhenti dari pekerjaan mereka Paling tidak, lakukan di depan muka Queen Victoria secara langsung Bisa ditebak, semuanya cuma berani ngomong di belakang dan gak ada satupun dari mereka yang maju ke depan Queen Victoria pun memberitahu bahwa dia gak akan memberikan gelar kesatria pada siapapun Tapi sebagai gantinya, dia mengumumkan bahwa Abdul akan menjadi kepala pengurus menggantikan Sir Henry Sebagai bentuk penghargaan untuk Queen Victoria pribadi Setelah pertemuan itu, Queen Victoria pun pingsan Namun di saat yang sama, pelayan mengabari kalau Muhammad meninggal dunia Muhammad pun dimakamkan di lingkungan kerajaan dan dihadiri oleh Queen Victoria juga Sepulangnya dari sana, Queen Victoria mengatakan bahwa mungkin ini saat yang tepat untuk Abdul pulang ke istana Karena Queen Victoria gak akan bisa melindungi Abdul jika dia gak ada di sana Queen Victoria mengatakan kondisi kesehatannya udah menurun dan burung bangkai udah berterbangan di atas kepalanya Tapi Abdul tetap memegang janjinya untuk tetap berada di samping Queen Victoria selama dia masih hidup Waktu demi waktu berlalu, kondisi kesehatan sang ratu kian menurun Bahkan dia harus menjalani bed rest untuk waktu yang lama Di saat-saat terakhirnya, Queen Victoria memanggil Abdul ke dalam dan menyuruh semua orang untuk keluar dari ruangan Abdul pun menenangkan Queen Victoria yang merasa takut menghadapi ajalnya Setelah merasa nyaman dengan perkataan Abdul, Queen Victoria pun akhirnya bisa pergi dengan tenang Queen Victoria meninggal bukan di hadapan anak cucunya, bukan juga di hadapan para pengurus istana Queen Victoria meninggal di hadapan seorang pelayan yang menemani hari-harinya dengan loyalitas dan dianggapnya sebagai anak sendiri Pada malam itu, semuanya berkabung atas kematian Queen Victoria setelah 60 tahun lebih memimpin kerajaan Inggris Karena kematian Queen Victoria, Berti pun diangkat menjadi raja, yaitu King Edward VII Ketika Queen Victoria sudah selesai didandani, Abdul pun memberikan penghormatan terakhirnya pada ratu yang udah dialayani selama bertahun-tahun Namun di saat yang sama, ketika Abdul berada di sana, Berti dan pengurus istana yang lain pergi ke rumah Abdul dan melakukan pengusiran paksa Mereka membuang semua yang berkaitan dengan Queen Victoria dari rumah Abdul dan membakarnya di luar Abdul yang baru kembali pun sedih dengan perlakuan Berti Abdul dan keluarganya pun kemudian diusir dari sana Hanya Leontine dari Queen Victoria yang berhasil diselamatkan sebagai kenang-kenangan Abdul dan keluarganya pun kemudian kembali ke India Film ini diakhiri dengan Abdul yang pergi ke patung Queen Victoria di depan Taj Mahal dan mencium kakinya Abdul kembali ke India di tahun 1901 dan meninggal 8 tahun kemudian Film ini berhasil dibuat berdasarkan jurnal pribadi Abdul yang ditemukan pada tahun 2010 Satu abad lebih, ceritanya baru bisa disampaikan pada orang-orang di seluruh dunia Film yang bagus, mengharukan dan menyentuh, menggugah rasa humanisme di diri kita Gimana seorang ratu yang cerdas, yang dulunya sangat bergairah dan antusias memperjuangkan kejayaan Inggris Kini jadi malas, gemuk dan bosan Capek dengan segala macam tuntutan seremoni keratuan yang harus dia jalani Muak dengan kerumunan dan desakan para penjilat di sekitarnya Dan dari sosok Abdul yang sederhana, Queen Victoria jadi lebih manusiawi Bisa tertawa lepas dan menangis Bukan jadi ratu yang murung dan penuh perhitungan Mungkin itu aja buat video kali ini Saya Abe Sabutra, to be continued, jangan bosan jadi orang baik Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya